Kepingan terakhir Puzzle Arema FC sudah mengerucut tapi bisa berubah TKTK kepingan terakhir Puzzle Arema FC akhirnya terkuak Manager tim WIB Dwi Andreas mengatakan slot pemain Asia Tenggara sekaligus slot pemain asing terakhir akan segera diisi seorang keeper Akan tetapi pelatih kepala Joko Susilo menerangkan bahwa keputusan untuk mendatangkan keeper masih bisa berubah selama yang pemain terakhir belum tiba dan tanda tangan kontrak maka semua kemungkinan masih bisa terjadi Belum kami putuskan, mungkin winger, mungkin stopper, karena belum kami ambil Kalau tidak jadi bisa kacau, makanya kami tidak bisa bilang keeper, sayap dan lain-lain karena yang penting menjaga kondusivitas tim di sini, terangnya Joko Susilo menerangkan untuk pemain terakhir ini Arema FC memiliki banyak opsi hanya saja membutuhkan waktu untuk melihat kebutuhan dan urgensi posisi yang dibutuhkan agar perekrutan pemain bisa tepat sasaran Karena semua siap tinggal pilihan yang kami berikan, pertimbangannya banyak termasuk bagaimana ambil ASEAN karena ASEAN hampir sama dengan Indonesia, pungkasnya Terbaru, back timnas Malaysia dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan klub Liga 1 Indonesia Rumor tersebut diungkap seorang jurnalis olahraga asal Malaysia, Fadirul Suhaimi Melalui akun Twitter at Fadirul, jurnalis Astro Arena ini mengungkapkan pemain yang tengah didekati klub Liga 1 adalah pemain bertahan Fadirul tak menjelaskan lebih lanjut siapa nama pemain yang dimaksud Namun perbincangan punggawa Harimau Malaya dengan klub Liga 1 akan segera dilakukan dalam waktu dekat Lantas menjadi tanda tanya besar, siapakah sosok pemain bertahan tersebut? Jelang jendela transfer ditutup, ada 4 klub yang masih bisa menambah 1 pemain ASEAN Yakni Arema FC, 1 ASEAN, Bayangkara FC, 1 pemain asing bebas Dewa United, 1 ASEAN, Persija, 1 pemain asing bebas dan 1 ASEAN Menarik dinantikan, siapakah klub yang akan menampung back timnas Malaysia ini apakah Arema FC minat?